Pasien dalam pengawasan sampai dengan saat ini ada 10.482 orang. Sudah terkonfirmasi positif COVID-19 melalui pemeriksaan PCR real-time sebanyak 4.838 orang. Sementara kita bersyukur cukup banyak pasien yang sudah sembuh, sudah ada 426 orang sampai dengan hari ini akumulasinya yang dinyatakan sembuh. Ini yang kemudian kita perhatinkan, masih saja ada saudara kita yang terpaksa meninggal 459 orang. Data yang kita kaji lebih dalam ternyata banyak faktor-faktor penyakit komorbit yang menjadi dasar meninggalnya kasus-kasus ini. Di antaranya kita melihat bahwa faktor penyakit hipertensi, penyakit sesak nafas karena ada kelainan pada paru-paru, bisa disebabkan karena asma, bisa disebabkan karena TBC, ini juga menjadi penyebab meninggalnya kasus-kasus COVID-19. Termasuk diantaranya adalah diabetes.